Halo Somangka Pada Rabu 7 Juni 2023 Kabupaten Majalengka telah merayakan peringatan hari jadinya Yang ke 533 secara meriah Berbagai aktivitas yang melibatkan warga Turut digelar dalam acara tersebut Seperti Seperti arak-arakan Beragam perlombaan Pelayanan kesehatan gratis Jalan santai Dan konser musik Namun Apakah kamu tahu Mengapa hari jadinya Majalengka jatuh pada tanggal 7 Juni? Berdasarkan penuturan Dr. Randes Haji Rahmat Iskandar Seorang sejarawan Budayawan Sekaligus wartawan senior Majalengka Majalengka Pada tahun 1980 Pemda Majalengka membentuk tim kajian sejarah Majalengka Yang diketuai R.U. Gonsugandi Yang sering disebut tim 22 Penetapan tanggal 7 Juni tersebut berdasarkan kesepakatan panitia 22 tersebut Berasal dari perkiraan bahwa pada tahun 1490 Adalah tahun saat tenggelamnya kerajaan Sindang Kasih Setelah terjadi pertempuran sengit antara Cirebon dan Sindang Kasih Mulanya tim kajian hanya menetapkan perkiraan tahunnya saja Yaitu 1490 Masehi Sedangkan perkiraan tanggalnya Diambillah tanggal 10 Muharam Dengan alasan 10 Muharam Merupakan hari diciptakannya alam semesta serta Nabi Adam alaihi salam Lalu tanggal 7 Juni dari mana? Karena sudah disepekati bahwa tanggal 10 Muharam 1490 Masehi Sebagai titik terbentuknya Kabupaten Majalengka Maka untuk selanjutnya Panitia pun segera membuat perhitungan sistem kalender 500 tahun Sampai kemudian ditemukanlah Bahwa hari jadi Majalengka adalah tanggal 7 Juni 1490 Masehi Kajian sejarah Majalengka sebelumnya memang selalu terpaku pada nama Pangeran Muhammad Dan Nyirambut Kasih Yang selalu dijadikan sumber utama bagi pembahasan sejarah Majalengka Cerita yang berasal dari legenda warga desa Majalengka Nampaknya pada saat itu Tak ada upaya lain untuk menetapkan proses kesejarahan tersebut Secara benar dan bertanggung jawab Selama penelusuran sejarah berputar-putar di sekitar pendopo Kabupaten Majalengka Yang didirikan Belanda pada tahun 1834 Masehi Dengan memaksakan keberadaan Pangeran Muhammad Dan Nyirambut Kasih Maka selama itu pula Kemeneran sulit untuk dipertanggung jawabkan Baik Purwaka Caroban Nagari Ataupun Babat Cirebon Menyebutkan bahwa Pangeran Santri Adalah putra Pangeran Palakaran Dari Nyimertasari Atau Nyimayang Sari Putri Kiageng Japura Anehnya lagi Pangeran Muhammad ini Lahir pada tahun 1478 Artinya pada saat kesindang Kasih Pasti umurnya belum mencapai 12 tahunan Atau kalau zaman sekarang Usia segitu masih duduk di kelas 6 SD Bayangkan Dia sudah bisa menjadi ulama yang disegani Dan sanggup mengalahkan Kiageng Mandapa Kiageng Kulur Dan Nyirambut Kasih